Kita simak informasi pertama di seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa kecelakaan mau terjadi di Jalan Raja Mandala, Kulon, Kabupaten Bandung Barat, Sabtu Petang. Kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan 1 unit bus jurusan Bandung Sukabumi, 1 unit mobil, serta motor metik. Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Raya Raja Mandala antara 1 unit bus jurusan Bandung Sukabumi bernomor polisi D7680AM. Dengan 1 unit mobil, serta motor metik Sabtu Petang. Menurutkan lintas Polsek Cipatat, Ibtu Nurmawan, kejadian bermula saat bus dari arah padalarang menuju Cianjur menghindari 1 unit motor dengan pengendara bernama Bayu Maruto. Dari arah Cianjur pun meluncur mobil yang menghantam motor serta bus. Korban motor terhantam bus, terseret hingga 20 meter, lalu terhantam mobil dari arah Cianjur. Bisa, belum kita hantikan masih dalam tahap penyelidikan, dari penyelidikan laka. Itu penumpang perlu, belum bisa pak penyelidikan ini, kita akan nanti penyelidikan penanganan ya. Warga sekitar Nur Yati yang menyaksikan kejadian tersebut menuturkan, kecelakaan berawal dari 1 unit motor yang dikendarai seorang anak menyebrang jalan. Jadi motor belok dari arah belokan itu, bus dari Bandung, Toyota Yaris, dari Cianjur. Setelah bus sempat ngerem, motor itu belok, bus tancap kas, sudah tancap kas, motor kena, langsung keseret lagi ke mobil yang dari arah Cianjur, Toyota Yaris, langsung keseret lagi Toyota Yaris yang ke sana. Kalau korban mah, yang itu aja, yang mobil Toyota Yaris. Atas kejadian ini, 4 orang terluka berat, 2 orang luka ringan, dan 1 orang meninggal. Korban yang terluka dibawa ke rumah sakit Hasan Sadikin dan Puskesmas Raja Mandala. Sedangkan korban meninggal dibawa ke rumah duka. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV